Intro Terkait dengan penembakan 18 warga Tamilo, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku bersama dengan Perwakilan Masyarakat Negeri Tamilo melakukan pertemuan pada Rabu 18 Desember 2021 bertempat di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Maluku Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Perwakilan Masyarakat Negeri tersebut perihal tindakan anarkis yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resort Maluku Tengah Saat diwancarai Amir Umras, Laku Ketua Komisi 1 DPRD Maluku menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut nantinya akan dilakukan pertemuan lanjutan antara pihak DPRD Maluku dengan Kapolda yang turut menghadirkan Kapolres Maluku Tengah untuk turut menjelaskan situasi yang terjadi di Tamilo dimana berdasarkan laporan perwakilan tokoh masyarakat ada sebanyak 18 korban tembakan yang saat ini masih dirawat di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Masuhi pihaknya sendiri menginginkan agar permasalahan yang terjadi bisa segera diselesaikan karena masyarakat Tamilo sendiri sudah trauma dengan apa yang telah terjadi dari kami tadi komis 1 didatangi oleh tokoh perwakilan tokoh masyarakat Tamilo terkait dengan kasus yang terjadi pada tanggal 6 Desember penembakan yang terjadi di Tamilo mengakibatkan ada korban 18 orang yang sementara di rawat di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Masuhi dan mereka menyampaikan komisnya terkait dengan situasi terjadi bahwa mereka datang untuk cari oknum yang awal pertama kasus antara sepak dan Tamilo ternyata mereka datang dengan cara-cara yang seakan-akan tidak tahu oleh masyarakat Kepala Lece juga tidak tahu oleh Kepala Negeri juga tidak tahu terkait dengan situasi itu dan mereka menyampaikan untuk kasar dalam kalangan yang dilakukan oleh Komisi 1 terkait dengan persoalan yang dilakukan itu karena sikap yang dilakukan oleh oknum aparat BUMO itu kan sudah di luar dari para protek yang di luar dari Kepala Negeri juga tidak tahu oleh karena itu ada kesimpulannya kami sifatnya mendirikan respon itu terhadap BUMO bahkan mereka untuk melakukan penyempatan terhadap Kapal Rasul dan memang itu sehingga memang Komisi 1 menyampaikan kami mengutuk keras terhadap tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat BUMO yang mengakibatkan korban 18 orang korban dan itu bukan cuma senjata api atau peluru karet atau ini, dan ternyata itu adalah peluru tajam betul yang itu adalah pistol yang mereka gunakan itu yang pertama dari kami Komisi Satu menyampaikan sikap perbutuhan terhadap sikap yang mereka sudah menemakkan yang kedua kesempatan yang kedua adalah memang kami Komisi Satu yang sudah sampaikan surat dan untuk esok pertemuan dengan Kapolda, selalu seminta untuk hadirkan Kapolda Semaraku Tengah untuk menjelaskan situasi yang terjadi di Tandilu sehingga masyarakat juga memang sudah trauma dengan situasi yang terjadi, sehingga jangan aparat, semenamanya melakukan tindakan yang diluar daripada aturan dan mekanisme yang prosedur dilakukan oleh pihak kepolisian itu sehingga esok itu kami bertemu dengan Kapolda dan menghadirkan Kapolda dan nantinya mudah-mudahan sikap itu yang kami sampaikan kepada Kapolda dan sikap keinginan masyarakat Tandilu terkait dengan apa bisa melakukan kemudian terhadap Kapolda Semaraku Tengah, sekaligus juga kalau kedapatan maksudnya masyarakat dan melakukan tindakan terhadap masyarakat itu karena ada orang dalam rumah pun kena tembakan itu dalam rumah, itu berarti bukan persoalan untuk menghalau masa, tapi ternyata kan sudah niatnya lain terkait dengan itu itu sesuai dengan apa yang kami dengar langsung oleh Oknum dan mereka dikasih langsung dengan dokumen-dokumen fotonya terkait dengan situasi yang terjadi di TKP Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!